Terima kasih Anda mau main fisik apa? Tadi katanya Anda dukung sakti Ya kamu pergi Anda kalau memang sakti, aduh ilmu aja, kenapa nendang-nendang? Kok ngajar Anda ini ya? Saya tahu ini rumah Anda ya Dan juga tahu sepan santun Tapi kalau Anda tidak berhenti menyantet Anda akan terus berhadapan dengan saya Anda mau berhenti enggak Anda? Saya tidak mau berhenti, kerjaan saya Anda masih bilang ini kerjaan Anda? Mau saya bakar ilmu Anda? Sumpah lumpuh kaki kamu Ini untuk para sahabat-sahabat Sahabat sudah tahu ya Saya sedang berada di rumah si dukun ini Ini setuju enggak? Kemauan sahabat gimana ini? Apa kita bakar saja dukun kayak gini? Apa kita buat lumpuh kakinya? Ini sahabat yang sudah hadir dari mana aja ini? Coba komentar semua Dukun seperti ini enaknya diapakan ini? Dia sudah menyantet seorang ibu Sudah berbulan-bulan dia menyantet sahabat Ditambah lagi Ditambah lagi dia ini menyantet suaminya juga Ya suami si ibu itu Penyakitnya sudah berbulan-bulan parah Ini nih Saya telusuri ternyata dia pelakunya Ini gimana sahabat? Ini pada komentar sahabat Dari mana saja yang sudah hadir Komentar semuanya Ini diapakan dukun ini enaknya? Apa dibakar? Apa dibuat lumpuh? Kok jangan gimana? Tadi kan saya sudah bilang Saya secara baik-baik datang ke rumah Anda Saya mengucapkan salam Saya minta Anda jangan menyantet lagi Tapi Anda malah menantang Saya tahu ini pekerjaan Anda Ya Saya tahu ini pekerjaan Anda Tapi kalau Anda melakukan hal seperti ini Menyakiti orang Menyantet Itu pekerjaan yang harus dihentikan Anda kalau mau uang Carilah pekerjaan yang halal Bekerja Berjualan Mudah menyantet Anda mendapatkan uang banyak Jutaan Terima dari pasien Anda Tapi Anda tidak memengkirkan Orang yang Anda santet itu Mereka menderita kesakitan Perdulillah Anda bilang Ini kerisnya sahabat Setuju nggak untuk para sahabat? Ini kita santet aja pakai keris dia sendiri Biar dia merasakan disantet Mau Anda santet? Saya santet Mau Anda saya santet? Kok jangan-jangan gimana? Kalau jangan disantet Anda nggak usah menyantet orang Setuju ya sahabat ya Ini kita santet aja dia Sekarang Anda rasakan ini Terima kasih atas dukungan Anda Sakit? Gimana rasanya? Gimana berbulan-bulan kayak gini? Mau saya buat berbulan-bulan sakitnya? Nggak Ya kalau nggak mau Itulah yang dirasakan oleh si korban Anda Kalau sukma Anda saya tarik sini Dan ini saya tusukkan ke boneka Sampai dia tembus Selama keris ini menusuk perut Dan Anda itu juga selama merasakan kesakitannya Sebulan keris ini ada di perut boneka ini Sebulan juga Anda kesakitan Anda tolong-tolong maksudnya gimana? Anda minta tolong sama siapa? Sama jin Minta tolong sama jin Coba minta tolong sama jin Yang Anda minta bantuan itu Bisa nggak dia menyembuhkan Anda? Siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Jin anda Coba suruh jin anda itu menyembuhkan Bisa nggak dia? Saya tidak bisa Saya sakit Tidak bisa memanggil Tidak bisa memanggil Sakit nggak tahan Aduh Nggak mau saya obati Tapi syaratnya Anda berhenti Anda bertobat Bersedia nggak? Berat sekali Kenapa berat? Apa yang memberatkan Anda? Saya tanya Yang memberatkan Anda apa? Yang memberatkan Anda apa? Saya hilangkan uang banyak nanti Saya hilangkan uang banyak? Iya Tapi Anda tidak sayang dengan diri Anda nantinya Kalau memang Anda mementingkan uang ya sudah Anda merasakan kesakitan saja terserah Benar nggak Anda berhenti? Iya Anda benar nggak mau berhenti? Iya Saya berhenti Nggak usah bohong Anda Sampai Anda berhianat dengan saya Saya bisa buat lebih parah dari ini Ini sekarang saya bakar ilmu Anda ini Yang ada dalam tubuh Anda Saya bakar ilmu kamu sekarang A'udhu lillahi minas syaitan Ya rojim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Ini sahabat yang dirasakan oleh si korbannya itu ya Dia kesakitan Karena ditusuk kris ini Tapi lewat santet ya Lewat boneka seperti ini Ini lewat boneka santet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu ruqiyah Dari padepokan al-hikmah ustaz nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin Di nomor 0813 4200 Terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi saya gak perlu boneka seperti ini sahabat Saya cukup memanfaatkan energi yang ada di kris ini Untuk menyantit dia Dan dia sudah merasakan hal yang sakit seperti ini Ini ada satu pilihan lagi untuk anda Sekarang anda mau berhenti atau tidak Saya berhenti Janji berhenti Janji berhenti Sakit panas Mau gak anda merasakan sakit kayak gini terus Berbulan-bulan Gak mau Gak mau Kenapa gak mau Sudah Bismillahirrahmanirrahim Anda duduk sini Duduk sini anda Saya mau buang semua ilmu anda Duduk sini Saya mau buang semua ilmu anda Allah Allah saya buang juga kodam anda selain ilmu anda kodam anda juga saya buang bismillahirrahmanirrahim anda berhadap menghadap saya menghadap saya ilmu anda kodam anda juga sudah saya buang dan disini saya ada pesantet yang anda gunakan lagi anda tadi bilang janji mau berhenti mau bertobat kalau anda memang berhenti anda baca sahadat saya tidak memaksa anda dengan hati yang ikhlas anda bertekad hati untuk berhenti anda bertekad hati untuk berhenti dan bertobat mencari kerjaan yang halal anda tidak cari ilmu hitam lagi anda tidak menyantet orang lagi anda janji ya dengan diri anda sendiri kalau anda janji saya tidak paksa anda untuk membaca sahadat sekarang saya tanya anda mau baca sahadat bersahadat mau kenapa tidak ini saya tidak paksa anda untuk bertobat tapi kalau untuk berhenti saya paksa anda saya tidak paksa saya bilang saya datang kesini mau mengajak anda dalam kebaikan saya mau mengajak anda dalam kebaikan soal rezeki itu sudah Allah yang mengatur Allah berikan harta yang berlimpah bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya adalah hambanya Allah yang taat dan dia yakin bahwa Allah maha kaya anda tidak meminta kepada jin tapi mintanya sama Allah saya akan ikuti benar ya tidak usah cari uang yang tidak halal lagi yaudah kalau begitu kalau anda dengan hati yang ikhlas anda ucapkan sahadat ikuti saya iya ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad adalah utusan Allah bahwa nabi muhammad adalah utusan Allah alhamdulillah jadi anda sudah membaca sahadat saya minta anda jangan mengulangi lagi anda bertawabat anda belajar islam yang baik ya kalau anda tidak bisa ngaji anda datang ke kiai atau ke ustaz kalau tidak anda nanti ikut saya ya nanti akan saya ajarkan juga dan ini ada kris santet kris yang anda gunakan untuk menyantet ini dulunya dapat anda dapat dari mana ini kris saya dapat bertapa di gunung anda dapat bertapa di gunung mendapatkan kris ini memang asal mula kris ini gimana dia terbang gitu ketika anda bertapa datang di hadapan anda saya bermimpi untuk mendaki gunung terus dan disuruh tapa di sana dan akhirnya anda akhirnya saya menemukan kris ini di gunung sana iya jadi ternyata pas ketika anda menemukan kris ini anda gunakan untuk menyantet bisa ya sudah kan anda sudah bertobat ini kris boleh gak saya bawa silahkan ya boleh ya saya bukan mau krisnya sebenarnya saya mau memusnahkan kodam yang ada di kris ini agar tidak disalahgunakan oleh orang lagi ya tapi nanti setelah saya musnahkan kodamnya nanti boleh ini kris anda ambil lagi insyaallah kalau untuk hiasan saja untuk koleksi gak apa-apa tapi kalau untuk menyantet orang jangan saya tahu ini rumah anda makanya saya tidak mau berbuat sesuatu hal untuk merusak ataupun masuk yang tanpa izin karena saya tahu anda dukun santet dan saya tahu juga saya harus hentikan anda secara paksa oleh karena itu ya saya datang ke sini ya anda paham maksud saya ya sudah kalau begitu Alhamdulillah untuk para sahabat-sahabat semua malam ini tujuan saya niat saya sudah tercapai untuk mendatangi rumah dukun ini yang menyantet Alhamdulillah si dukunnya juga sudah mau bertobat dan mudah-mudahan kita doakan dimanapun berada para dukun yang sudah bertobat ataupun orang-orang yang saat ini bertobat berhenti dari dunia kemaksiatan dari dunia perbuatan dosa besar kita doakan selalu mudah-mudahan mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa yang senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu mencintai Nabi Muhammad dan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan mereka semua menjadi ahli surga amin ya rabbal alamin ini ada hal penting untuk para sahabat-sahabat juga mungkin sahabat-sahabat yang sudah sering menonton channel Ustadz Nasihin yang sudah tahu di padepokan saya menyediakan madurukiah yang manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non-medis dan untuk khasiatnya bisa sahabat buktikan secara langsung ya jadi nanti sahabat bisa buktikan sendiri untuk khasiatnya dan untuk penjelasannya lagi manfaat-manfaatnya sahabat bisa langsung bertanya melalui admin admin nomor resmi atau nomor whatsappnya sudah tercantum di youtube saya dan juga di padepokan saya sahabat menyediakan minyak kasturi yang mana minyak kasturi itu manfaatnya untuk menetralisir energi negatif yang ada di dalam tubuh yang ada di tubuh kita maupun yang ada di tempat apabila juga sahabat yang sedang usaha bisa juga digunakan untuk menetralisir suatu hal-hal negatif yang berada di tempat usaha kita ya mungkin adanya persaingan yang tidak sehat sehingga usaha kita diganggu orang yang tadinya ramai menjadi sepi ya mungkin kalau untuk urusan rezeki Allah yang mengatur tapi yang saya maksud ini menjadi sepinya menjadi sepinya karena ulahnya pesaing-pesaing yang tidak sehat mendatangi dukun untuk menjatuhkan usaha kita nah itu bisa sahabat dinetralisir dengan minyak kasturi disemprotkan saja di tempat usaha sahabat itu nanti tata caranya diajarkan sahabat insyaallah nanti hal-hal negatif itu akan hilang seperti disiram tanah huburan atau hal lainnya dan juga di padepokan saya menyediakan tasbih maupun sorban jadi bagi sahabat-sahabat semua yang mau pesan bisa langsung melalui nomor admin resmi yang sudah tercantum di youtube saya dan langsung transfer ke rekening atas nama Muhammad Nasin selain rekening atas nama Muhammad Nasin saya pastikan itu adalah penipuan dan hati-hati juga sahabat di facebook banyak sekali penipuan yang mengatas nama kan Ustaz Nasin dia menawarkan uang gaib, uang barokah, jimat, pinjaman online dan yang lainnya intinya sahabat sangat mudah untuk mengetahui penipu itu ketika sahabat berinteraksi dengan mereka dan diberikan nomor rekening maka sahabat ketika mau transfer uang sahabat lihat kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasin sahabat jangan transfer jangan ditransfer karena itu sudah pasti penipuan langsung saja sahabat blokir facebooknya blokir whatsappnya ya itu saja pesan saya sekian dari saya wabilahi taufiwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi anda jangan diulangi lagi ya jangan diulangi lagi belajar ilmu hitam ataupun menjadi dukun saya minta anda benar-benar bertobat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqiyah dari padepokan al-hikmah ustaz nasihin maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 42 00 00 89 terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati